Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Fad Padepi. Hari ini kita ada di kantor Amanat Institute. Sekarang saya dan teman-teman dari AI akan menyelenggarakan AI Podcast yang ketiga. Ini sudah hadir teman-teman di sini semua. Dan sudah hadir dua tamu saya yang luar biasa. Ada Cak Nanto dan Mas Selamet Ariyadi. Tepuk tangan! Jumpa lagi bersama saya, Fad Padepi, di acara AI Podcast. Kita harus membuktikan bahwa anak muda ini bukan tim hori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AI Podcast yang ketiga. Saya, Fad Padepi, akan memandu perbincangan yang akan hangat ini. Bersama dua orang pembicara tamu saya yang spesial. Satu ada Mas Selamet Ariyadi, anggota DPR RI Milenial. Tepuk tangan! Dan di samping kiri saya ada yang tidak asing lagi di layar kaca. Ada Cak Nanto, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Tepuk tangan! Nah, ini ada yang menarik dari dua tamu saya kali ini. Dua-duanya sama-sama dari Madura ini. Nanti mudah-mudahan dua-duanya tidak berkonspirasi ngomong Masa Madura. Jadinya nanti saya nggak ngerti sendiri gitu ya. Nah, Mas Selamet, Cak Nanto, sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Karena lagi COVID-19, ada rapid test. Nah, rapid test ini syaratnya gampang. Saya mulai dari yang muda dulu ya. Yang paling muda dulu. Biar ada contohnya gitu nanti. Nah, rapid test ini saya akan kasih pertanyaan pendek. Tinggal dijawab, dipilih gitu ya. Mana yang dipilih, tapi nggak boleh lama-lama. Hanya mengatakan kata yang dipilih saja. Dan ini akan menunjukkan siapa sosok Selamet Ariyadi sebenarnya. Kepada teman-teman yang nonton podcast ini. Siap ya? Siap. Oke, Mas Selamet. Suasembada pangan atau impor pangan? Suasembada pangan. Mantap. Lebih lama di rumah atau di kantor? Dua-duanya? Nggak bisa. Lebih lama di rumah atau di kantor? Harus milih ya? Harus milih. Ya, di kantor lah. Di kantor. Ternyata lebih lama di kantor. Ini seru nih, nomor tiga. Poligami atau monogami? Kalau boleh meli, mana ya? Poligami atau monogami nih? Cak Nanto gimana Cak Nanto ini? Bingung jawabnya nih? Cak Nanto. Madura. Cak Nanto setuju nggak oligami? Setuju aja ya? Oh, setuju aja ya. Oligami? Waduh. Ini nanti mudah-mudahan nggak ada yang mengkritik gitu. Iya. Makan di restoran atau di warung? Di warung aja lah. Di warung. Terakhir nih. Ini menegangkan kalau buat orang Madura. NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah NU. Anak NU yang dititikan di Muhammadiyah. Mantap. Tepuk tangan buat Mas Selamat Aryadi. Nah, sekarang kita ke Cak Nanto. Siap. Mudah-mudahan ini dijawab ya. Cak Nanto. Saya jawab. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Yang juga tokoh nasional. Kebijakan pangan di era pemerintahan Pak Jokowi. Yay or nay? Nay. Nay. Madura atau Muhammadiyah? Madura. Madura. Daging atau ikan? Ikan. Ikan. Isyana Saraswati atau Raisa? Raisa. Raisa. Terakhir. Ahmad Fanani atau Ahmad Labib? Labib. Labib. Tepuk tangan buat Cak Nanto. Ini pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti akan kita eksplor. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan ini. Pasti mengandung cerita yang seru. Ini disiapkan sama teman-teman AI. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini sesuai dengan tema. Kita akan ngobrol tentang kebijakan pangan. Tentang pertahanan pangan. Karena COVID-19 ini banyak orang yang berbicara tentang protokol kesehatan. Banyak orang berbicara tentang ekonomi. Tapi rasanya masih sedikit yang ngobrol soal ketahanan pangan. Padahal ketahanan pangan ini sesuatu yang penting banget gitu ya. Banyak negara yang nggak survive karena nggak bisa mempersiapkan ketahanan pangan. Nah saya mau ke Mas Lamet dulu. Bisa cerita nggak sekarang ada di... Sekarang Mas Lamet adalah anggota DPR RI. Bisa cerita di komisi apa. Kemudian apa yang biasanya dibahas di sana. Dan apa yang menjadi concern Mas Lamet Ariyadi sebagai seorang politisi. Cerita dulu deh Mas. Terima kasih. Sekilas saya sebagai anggota DPR RI duduk di parlemen. Kebetulan di komisi 4. Komisi 4 ini bidangnya bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dan terakhir itu dengan Bulog. Sangat pas ini Mas. Ketika berbicara tentang ketahanan pangan mungkin merupakan lumbunya ini di komisi 4. Oke. Jadi ini adalah concern utama Mas Lamet juga ya sebagai seorang politisi. Betul salah satu concern. Untuk memperjuangkan. Apa yang diperjuangkan sih sebenarnya? Mas Lamet kan dari Dapil Madura ya. Apa yang diperjuangkan dari sana sehingga... Dan sekarang ada duduk-duduk di komisi 4. Sehingga itu bisa membantu menyalurkan aspirasi konstituen di Madura sana. Sebetulnya berbicara tentang hal yang diperjuangkan apalagi berkaitan dengan aspirasi, Ini ada latar belakang Mas Fad. Kalau boleh saya katakan karena saya muda, Tentunya aspirasi tentang kepemudaan ini menjadi suatu hal yang prioritas. Karena apa? Disadari ataupun tidak pada mementum di abad 21 ini adalah Pemuda ini menjadi apa namanya power. Bagaimana berbicara tentang kedaulatan pangan, ketahanan pangan ini berada pada tangan pemuda. Tentunya berbicara tentang regulasi ataupun kebijakan yang saya perjuangkan berbicara tentang tripungsi di parlemen ini. Kami ingin berbicara tentang regulasi yang berpihak kepada khususnya di pertanian, misalkan petani. Petani ini bagaimana bisa melakukan suatu gairah semangat ini kita pupuk dari pemuda. Tentunya kita suarakan bagaimana dari pihak kementerian eksekutif ataupun legislatif ini mampu untuk menggerakkan ataupun menciptakan petani melenial. Oh seru nih. Nah tadi banyak dibahas nih, Cah Nanto, tentang pemuda. Nah ini Cah Nanto sekarang menaungi atau memimpin satu organisasi pemuda, salah satu yang terbesar ya di Indonesia. Pemuda Muhammadiyah. Dan saya juga banyak membaca, banyak melihat aktivitas Cah Nanto, banyak berkaitan dengan persoalan pangan juga. Baik pemberdayaannya maupun juga hal-hal lainnya. Boleh cerita nggak Cah gimana pemuda Muhammadiyah melihat persoalan pangan ini dan apa yang dilakukan agar tadi kalau concernnya selamat, anak-anak muda bisa terlibat gitu untuk juga memikirkan persoalan pangan dan ketahanannya ini ke depan. Baik. Pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya struktif tentang petani, tentang ini selalu dianggap sebagai profesi yang terbelakang. Nah jadi stigma yang dibangun oleh kondisi modern saat ini bahwa menjadi petani itu adalah menjadi orang yang terbelakang. Maka yang paling penting sekarang yang kami lakukan bagaimana cara pandang anak-anak muda dengan bonus demokrabi yang begitu besar, dengan stigma urbanisasi yang sudah berlaku sangat panjang saat ini, stigma urbanisasi tentang petani itu bisa maju dan bisa berhasil, maka slogan kami itu saya bangga menjadi petani tapi gaji menteri. Gimana caranya supaya tercapai itu petani bergaji menteri itu? Sebenarnya kan nggak susah-susah amat. Sebenarnya kan cara pandang petani tentang bagaimana mengelola alam yang begitu besar di Indonesia itu sangat memungkinkan kita itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa melebihi gaji menteri. Jadi tidak ketergantungan. Jadi alam itu di Indonesia sebagai sudah mau ditancapkan sudah ada lagunya, ditancapkan apa namanya? Tongkat jadi tanaman. Jadi tanaman. Sebenarnya itu yang harus dibangun bahwa tinggal beminis kita, cara pandang, cara kemasan, cara menopasi, cara menanam dan sebagainya, sehingga anak-anak muda sebagai solusi dari pertanian yang konvensional. Selama ini modelnya konvensional seperti kerja rodi ya, jadi kerja bisik saja. Sekarang kan kalau kontrol anak-anak muda berarti manajemen dengan teknologi, dengan model media sosial yang sangat tinggi, bisa dipasarkan sebagaimana mestinya, itu sangat membantu negara ini dalam mempertahankan. Tapi yang paling penting konsepnya adalah ketahanan pangan adalah untuk keberlanjutan kehidupan, tapi membenahi lingkungan adalah menjamin suatu keberlanjutan. Jadi tidak hanya hidup, tapi bagaimana berlanjut. Dan juga bukan hanya bertani itu untuk bertahan hidup saja ya, mereka juga harus bisa berkembang. Kalau kita belajar tentang bagaimana petani zaman dulu tentang mempersiapkan dirinya, masa pandemi seharusnya kita harus kembali lagi memikirkan cara pengelolaan manajemennya. Kalau dulu itu tidak mungkin ada orang itu sangat kekurangan, karena sudah tersiapkan. Oke, oke. Jadi sekarang bagaimana kebutuhan pokok kehidupan seseorang harus dipersiapkan, tapi kehidupan orang lain juga terdistribusi sebagaimana mestinya dengan hasil yang sudah kita lakukan. Nah, tadi ada yang menarik dari Ca'ananto soal gimana caranya kita mengembalikan lagi, karena kan kultur kita juga kultur agraris nih mas ya. Jadi sebenarnya orang-orang tua kita dulu adalah para petani. Nah, tapi sepertinya sekarang kebijakan itu tidak berpihak kepada para petani dan tidak berpihak pada pertanian. Ini kan Mas Selamet sekarang di DPR. Saya mau Mas Selamet sedikit bicara soal harusnya gimana sih kebijakan pertanian ini. Kenapa enggak sampai kayak gini gitu, enggak gereget lagi. Sampai-sampai lulusan sekolah pertanian, lulusan institut pertanian Bogor misalnya, lebih memilih jadi banker daripada jadi petani. Gimana Mas? Kalau dua, kalau saya berpikir dan memandang di dua sisi. Jadi yang pertama saya berbicara tentang sisi sebagai seorang politisi. Tentunya pertama kita berbicara tentang regulasi ataupun kebijakan yang pro terhadap rakyat. Salah satu contoh hari ini saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Fad. Bahwasannya pemerintah memang belum maksimal dan belum pro terhadap para petani. Salah satu contoh hari ini mungkin Mas Fad juga tahu, Cak Nanto, kita sering mensuarakan bagaimana terkait masalah adanya beberapa kasus. Pangsa pasar ataupun serapan hasil pertanian di Madura misalkan salah satu contoh. Seperti garam. Terkait garam ini kan belum ditentukan harga pokok penjualannya. Tentunya kita berharap kepada pemerintah, khususnya yang membidangi tentang tata niaga, garam bagaimana mampu untuk melakukan sinkronisasi regulasi. Titik poinnya pada sinkronisasi regulasi ini betul-betul bagaimana dari pusat hingga daerah ini bisa melakukan sinergitas dalam hal sinkronisasi regulasi. Kedua, kacamata secara pemuda. Kita perlu menjadikan kita sebagai pemuda sebagai role model. Bahwasannya kita pemuda adalah penggerak. Tentunya kita kalau sudah memposisikan diri sebagai penggerak, mampu memberikan contoh, memberikan gerakan kepada masyarakat khususnya melibatkan para pemuda. Sehingga mereka mampu untuk menjadi monitoring, memiliki promotor, mampu untuk mengawasi apa yang terjadi di bawah. Tentunya hari ini kita perlu kesedaran diri dari masyarakat. Masyarakat ini adalah pemuda. Pemuda ini kurang, apa namanya, kurang terlalu gerget. Bagaimana betul-betul merasakan dampak yang, apa yang dirasakan diadanya regulasi yang begitu tidak bermanfaat. Tentunya kita mengajak kepada para pemuda, kepada stakeholder, khususnya masyarakat untuk sama-sama menjadi, apa namanya, promotor untuk penggerak bagaimana ketahanan pangan ini ataupun dengan terjadinya tata niaga yang tidak maksimal ataupun yang tidak peroraknya. Oke, ini sebelum kita tutup sesi ini, karena ini lagi seru nih. Lagi seru. Jadi, Cahal Nanto juga dari tadi merhatiin Mas Lamet gitu ya, wah ini kayaknya ada yang harus dititipin nih sama anggota Dewan Satu ini gitu ya. Jadi, Cahal Nanto hari ini bagaimana pemuda Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi maupun Cahal Nanto sebagai individu yang concern terhadap pertanian, kemudian terhadap dunia kelautan, nelayan, dan lain sebagainya, melihat kebijakan pemerintah saat ini terhadap isu pangan ini gitu ya. Masa sih sekarang, ya kita lihat gitu tentara sampai masuk sawah lagi gitu ya tentara. Bagaimana cara untuk melihat itu? Ya, saya kira begini. Jadi, konsep pembangun ketahanan dan kedaulatan itu, kalau saya berpikir bahwa sebenarnya yang harus dibangun itu kedaulatan, bukan ketahanan. Kedaulatan, ya. Jadi, kalau ketahanan itu untuk konsumtif aja. Kalau kedaulatan itu kemerdekaan. Maka slogan ketahanan itu, saya kira kedaulatan itu masih jauh. Jadi, kalau stigma yang sudah dibangun saat ini ketahanan. Jadi, hanya untuk bertahan saja, tidak menjadi mandiri. Maka, kebanyakan kayak proyek gitu. Jadi, kayak proyek aja, jadi bancaan gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya pengelolaan tentang ketahanan, mau pertanian, mau nelayan, itu tidak bisa dilepaskan suatu kontribusi bidang-bidang yang lain. Sekarang itu, menurut saya, pemerintah dalam konsep dalam kacamata saya itu parsial mengerjakannya. Jadi, kalau ini adalah konsep pertanian, hanya pertanian saja. Menurut saya, nelayan-nelayan. Nah, ini kan banyak bidang, banyak kementerian. Seharusnya, harus satu roadmap yang bisa dijelaskan saling topang, saling dukung, tanpa harus mendahului. Entah siapa yang paling maju didahulukan, itu seorang lain. Iya, iya. Konsep bernegara yang bangun dengan konsepsi, dengan kementerian yang banyak, seharusnya menjadi satu goal, role model, satu kebersatuan. Jadi, selama ini saya tidak melihat satu kesatuan yang utuh di kemimpinan Pak Jokowi. Luar biasa. Ini makin lama makin seru, tapi harus saya jeda dulu sesi ini. Jangan kemana-mana, nanti kita akan ketemu di sesi dua yang lebih seru. Jangan-jangan lebih pantas Cak Nanto atau Mas Lamet nih jadi Menteri Pertanyaan. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi dua. Tapi ngomong-ngomong Mas, kalau di Madura, tukang sate ayam itu orang mana ya? Karena satu orang ketua umum sama dengan 10% keluarga mau dia di Madura. Di Madura gimana di Madura? Madura ada laporan ya? Ada laporan ya? Aman kalau di Madura. Jumpa lagi bareng saya, Pat Padepi, di acara AI Podcast. Serus membuktikan bahwa anak muda ini bukan tim hori. Terima kasih. Terima kasih.